selamat menikmati 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 konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi yang kedua penilaian yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer yang terakhir penawaran yaitu negosiasi antara beberapa manajer permasalahan versus gejala gejala atau symptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah seringkali orang manajer melihat gejala dan bukan masalah selanjutnya struktur pemasalahan struktur pemasalahan yang pertama masalah terstruktur masalah yang tidak terstruktur dan masalah yang semispegur jenis keputusan ada dua yang pertama keputusan terprogram yaitu bersifat terrapat dan putih dalam hal proses itu tentu digunakan untuk menangannya sehingga keputusan tersebut tidak perlu diantap di melupu atau beri sebuah kali terjadi yang kedua keputusan yang tidak terprogram bersifat baru dan tidak terstruktur dan pun dengan konsekuensi saya asistkan pendukung pengambilan keputusan setelah dasar diterapkan dengan baik kemampuan memimpinkan para pemasalahan untuk bekerjasama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut di kemodelan matematika model adalah abstraksi dari sesuatu dan memakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas manajer menggunakan model untuk memakili pemasalahan yang harus diselesaikan objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitasnya jenis-jenis model ada empat yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis penggunaan model yang pertama adalah memberikan pengertian kedua memfasilitasi komunikasi dan yang terakhir memprediksi masa depan kelas model matematis model matematis dapat diherd atau diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan dan kemampuan untuk mencapai optimisasi yang pertama model statis atau dinamis model probabilitas atau deterministik dan yang terakhir model optimasi atau suboptimasi simulasi, tindakan yang menggunakan model disebut dengan simulasi simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memencangkan masalah tersebut contoh pemodelan yang tetap menahir kedua jumlah investasi publik yang dibutuhkan untuk memediakan kapasitas untuk memproduksi produk yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan pembelahan langsung dan yang terakhir yaitu jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan kelebihan pemodelan yaitu yang pertama proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar kecepatan proses simulasi mempengkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat dan yang terakhir model memberikan kemampuan tradisi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan makhluk di pemuda yang pernah selain kalau memahami yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis dan menghasilkan makhluk yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas dan yang kedua mempunyai kemampuan matematik tidak tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks e, pemodelan matematika menggunakan lembar berselektron yang pertama kapabilitas pemodelan statis dan yang kedua kapabilitas pemodelan dinamis kecerdasan buatan kecerdasan buatan adalah aktivitas penuh dialisin seperti komputer dengan kemampuan untuk menantukan pelaku yang akan diantar sebagai cerdasnya dengan segera kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia sejarah alat tahun 1996 istilah kesejahtan buatan pertama kali dibuat oleh John Mastardi sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Black Mouth College pada tahun yang sama program komputer alat pertama yang disebut logik teoris yang kemampuan terbatas untuk berpikir diundangkan dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut dengan general problem solver yang ditujukan untuk digunakan dalam pemencahan segala macam masalah wilayah al yang pertama sistem pakar jaringan saraf viruan alogaritmi genetik dan agen cerdas konfigurasi sistem pakar yang pertama antarmuka pembina basis pengetahuan mesin konferensi dan mesin pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok konsep BDSS sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau group decision support system atau GDSS adalah sistem yang berbasis komputer yang membantu kelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama letak lingkungan BDSS BDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondisif untuk komunikasi jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan maka lokasi ini disebut perutaran sinkron salah satu contoh adalah pertemuan komik jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda maka lokasi ini disebut perutaran sinkron salah satunya adalah saling berbalas komunikasi melalui email ruang keputusan jika meletakkan BDSS pada tempatnya telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh BDSS telah meluas dibandingkan ketika buruk dan sukakmatan pertama kali mengutarakan ide mengatasi masalah semi-terstruktur perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan BDSS konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para penambang terus menitipkan butuh-butuh baru untuk ditambahkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati